Ketua DPD-PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster menargetkan pasangan calon, paslon, yang diusung PDI Perjuangan bisa sapu bersih dalam pilkada 2024 ini. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan para kader dari tingkat DPD, DPC, ranting hingga anak ranting. Seperti halnya pada Kamis, 19 September 2024 juga digelar rapat konsolidasi dengan mengundang anggota DPRD hingga semua paslon. Dalam kesempatan itu, Koster mengimbau kepada semua kader PDIP harus menang di kandang. Imbauan harus menang di kandang, harus menang semua, harus menang di Bali, jika tak Koster. Koster juga meminta kader untuk solid dan bekerja keras. Semua kerja keras, pasangan gubernur-wakil-gubernur, bupati-wakil-bupati, wali kota dan wakil-wali kota harus menang semua, iimbuhnya. Selain itu, ia juga meminta semua anggota dewan untuk memenangkan paslon PDIP di masing-masing desanya. Ia mengancam, jika kalah di desanya, anggota dewan tersebut akan di-PAW. Anggota dewan yang kalah di desanya di-PAW, i tegasnya. Koster mengatakan, hal itu dilakukan agar mereka bekerja keras. Ia supaya bekerja keras, i kata Koster. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.